Pemirsa kejuaraan perahu layar dan selancar angin santrian regata 2019 sudah memasuki final. Final santrian regata 2019 ditandai dengan pelepasan peserta oleh wakil gubernur Bali, Cokordao ke Arda Nasukawati. Santrian regata 2019 untuk cabang Hobbit Cat, 16 race diikuti 16 peserta. Optimis Sailing Race diikuti 8 peserta. Dan Winesurfing Competition diikuti oleh 8 peserta. Kegiatan yang telah dilaksanakan dari Kemis 22 Agustus 2018 kini telah memasuki final. Final ditutup oleh wakil gubernur Bali, Cokordao Oko, Arda Nasukawati yang ditandai dengan pelepasan peserta. Ketua Sandor Filik Festival 2019 yang juga owner santrian grup Ida Bagus Gede, Sidarta Putra menyatakan ke depannya, diharapkan muncul atlet-atlet berbakat yang lahir dari Pantai Sandor. SVF dalam program kegiatan telah mewadahi berbagai macam olahraga dengan potensi Pantai Sandor yang dimiliki. Santrian Resort ya, untuk mengadakan final dari Regata Sailing yang ketiga, yang dimana Santrian Regata Sailing ini merupakan bagian kegiatan dari Sandor Filik Festival ke-14. Sudah tiga tahun terakhir ini, kita mengangkat potensi pesisir Sandor, karena banyak sekali di pesisir ini kegiatan-kegiatan olahraga. Lalu kita akan mencoba mencari atlet-atlet dan juga melalui Regata Sailing ini kita juga ingin mempromosikan. Sementara itu, Wakil Bundur Bali, Cokorde, Oke Arte Ardana Sukawati menyatakan, pihak pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung kegiatan ini. Selain bisa ditemukannya, bakat atlet-atlet juga memperkenalkan potensi Sandor sebagai destinasi pariwisata. Pertama, kami pemerintah Provinsi Bali mengangkosiasi dan mendukung perlombaan prolayar ini yang dikategori yang tiga, dan bisa lihat yang selepas terlihat. Tentu ini sangat relevan sekali dengan lingkungan Sandor, destinasi- destinasi yang sangat terkenal di Bali. Sehingga apa yang membedakan di Sandor dengan yang lainnya, walaupun sama-sama pantai kuda, sama-sama pantai keramas, tetapi Sandor mempunyai kekasan sendiri, dan ini yang cocok memang diperlombangkan di Sandor. Kemudian dari partisipasi, jadi kita lihat dia anak-anak pun bisa, dari pemula pun masih bisa, jadi Sandor bisa membuka ruang lebih luas untuk nonton yang akan datang, baik dalam jumlah kapasitas pesertanya, ataupun macam-macam yang diperlombangkan, itu masih bisa dikembangkan di sana. Kegiatan ini tak hanya diikuti oleh peserta dari Bali, tetapi juga dari nasional, luar negeri seperti Italia, Amerika, dan Polandia.